Terima kasih. Setelah rapat koordinasi dengan beberapa stakeholder seperti Wali Kota Depok hingga Kepala Dinas Kesehatan Jabar pada Senin malam, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan membentuk krisis center COVID-19 seperti yang sudah dibentuk oleh Wali Kota Depok selasa ini. Menurutnya saat ini pun rumah warga yang terinfeksi Corona-19 di Depok sudah diisolasi salah satunya dengan pengamanan BRIMOB. Tidak hanya itu, empat orang yang sempat menjenguk kedua warga tersebut pun sedang diobservasi. Dirinya pun memastikan kedua warga tersebut terinfeksi COVID-19 saat berada di Jakarta. Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini pun meminta agar warga tidak panik membeli masker karena masker hanya untuk orang yang sakit. Selain itu setidaknya 100 rumah sakit di Indonesia, 28 diantaranya di Jawa Barat, sudah disiapkan untuk menangani pasien yang terinfeksi COVID-19. Melapor itu jika ada gejala kira-kira begitu. Jadi kalau tidak ada gejala karena virus ini berkaitan dengan imunitas, saya kira melakukan kegiatan seperti biasa. Kecuali jika ada gejala, berinisiatiflah kira-kira begitu untuk melaporkan diri ke rumah sakit terdekat, masuk ke rumah sakit umum daerah, atau melihat temannya, tetangganya punya gejala yang sama, itu tolong dihimbau juga. Emil menambahkan virus Corona atau COVID-19 tidak berpindah-pindah melalui benda mati, tapi hanya melalui makhluk hidup. Meski begitu, masyarakat harus selalu tetap waspada dengan selalu mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan apapun.